Hai moms and dads dan sahabat KIH, salam sehat. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang program kehamilan pada wanita di usia 35 tahun ke atas. Bersama saya Yusi dan saya didampingi oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas endokinologi dan reproduksi, yaitu dokter Iwayan Kesumadana, SPOG, subspesialis PER. Halo dokter Kesumadana, apa kabar? Halo Yusi, baik, baik, baik. Baik dokter, sesuai dengan pembahasan kita kali ini tentang program kehamilan di usia wanita yang 35 tahun ke atas, dokter. Ada nggak sih pengaruh antara usia wanita terhadap peluang keberhasilan terjadinya kehamilan, dokter? Baik, usia memang mempengaruhi peluang kehamilan, khususnya memang usia di atas 35 tahun. Karena kaitannya usia itu dengan tingkat kesuburan dari wanita itu. Kira-kira begitu. Oke, kemudian faktor-faktor penyebab dokter terjadinya kegagalan yang lebih tinggi pada usia wanita dengan program kehamilan di atas 35 tahun bagaimana dokter? Ya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan itu satu adalah kualitas sel telur yang menurun pada usia 35 tahun ke atas. Pada wanita pada umumnya, sehingga ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Di samping memang ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi misalnya dari faktor kualitas sperma, khususnya pada pria juga yang memang di atas 35 tahun. Jadi artinya bahwa usia akan berpengaruh atau berkaitan erat dengan kualitas sel telur, sehingga kalau melakukan program kehamilan, kualitas sel telur yang kurang baik akan mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan daripada program hamil. Ya, usia wanita semakin bertambah, kemudian otomatis sel telur, kualitas sel telur akan berkurang ya dok. Kalau misalnya faktor lain seperti nutrisi atau gaya hidup itu ada pengaruhnya nggak dok? Ya, jadi bagaimana sekarang kita mensiasati bahwa usia memang tidak bisa dihindari. Maka memang ada istilah namanya usia kronologis dan usia biologis. Jadi usia kronologis itu adalah usia real seorang wanita berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Sedangkan usia biologis itu adalah usia dari mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sel, termasuk sel telur. Nah yang bisa dimodifikasi adalah usia biologis istilahnya. Jadi bagaimana melakukan hal itu supaya walaupun usia kronologis atau umur terus bertambah, tetapi usia biologis supaya perburukannya atau perubahan ke arah tidak baik yang menjadi berkurang, maka lakukan modifikasi atau hidup sehat yang disebut dengan healthy lifestyle ya. Misalnya, satu bagaimana mau manajemen stres? Bagaimana mau manajemen stres supaya stres yang berlangsung setiap hari kita bisa minit dengan baik. Yang kedua, hindari kurang istirahat. Jadi hindari kurang tidur. Sebaiknya istirahat yang cukup, misalnya lamanya istirahat itu antara 7 sampai 8 jam sehari. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan latihan. Jadi olahraga rutin 5 kali misalnya seminggu, olahraga yang ringan dan sedang saja lah. Misalnya 30 menit, lakukan dan ini bisa menghindari dari berat badan yang berlebihan segaligus. Berat badan yang berlebihan atau overweight biasanya juga akan mempengaruhi sel-sel biologis kita, termasuk sel-sel telur pada wanita. Di samping itu, nutrisi yang sehat. Nutrisi yang sehat itu biasanya kurangi yang karbo terlalu tinggi atau lemak-lemak tak jenuh misalnya. Ini akan mempengaruhi kesehatan sel kita. Jadi bisa jadi misalnya usia wanita 35, tetapi mungkin usia biologisnya bisa lebih mudah daripada itu. Kira-kira itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan atau perburukan sel-sel telur dengan usia. Jadi usia biologis itu bisa baik atau buruk tergantung dari gaya hidup dan nutrisi ya dokter? Ya benar, benar. Jadi kalau misalnya ada seperti yang kita sampaikan tadi, ada usia wanita yang misalnya 35 tahun, mengapa yang 35 ada yang sel telurnya bagus? Itu berarti usia biologisnya bagus karena lifestyle-nya bagus. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Jadi memang faktor genetik juga bisa mengaruhi. Berarti ada faktor genetik yang mengaruhi. Itu yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi kan tidak semua orang mempunyai faktor genetik yang kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada faktor-faktor genetik tadi, maka bagaimana mempertahankan supaya kualitas setelur tidak terlalu drastis menurun seiring dengan usia? Tadi itu, bagaimana melakukan gaya hidup yang sehat tentunya. Oke, jadi pada intinya untuk mendapatkan kualitas setelur yang bagus, maka gaya hidup, kemudian pola makan, pola istirahat itu harus benar-benar dijaga sejak awal bahkan dok ya. Ya, tentu. Sejak sedini mungkin. Sedini mungkin, sejak muda. Oke, berarti sehingga nanti sel telur yang dihasilkan itu kualitasnya bisa lebih jangka panjang bagi dokter ya. Ya, betul. Kemudian untuk pemeriksaan apa nih dok yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini supaya wanita-wanita yang usia 35 ke atas ini masih ingin program hamil atau ingin mencapai keturunan itu supaya angka keberhasilannya lebih tinggi. Pemeriksaan apa nih dok yang dilakukan? Baik. Ya, memang usia akan terus berjalan. Seiring dengan usia tentu mungkin orang memprogramkan hamil tidak sama usianya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa tentu bagaimana mempertahankan gaya hidup itu sangat penting ya. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan sejak dini juga harus dilakukan. Kadang ada orang yang mempunyai kator genetik tadi seperti misalnya ada endometriosis dan PCOS. Ya, ini memang harus seawal mungkin dilakukan pemeriksaan. Nah, juga pada wanita yang memang usia di atas 35 kita harus melakukan pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan USG khususnya misalnya USG transvaginal namanya. Ini tujuannya adalah melihat bagaimana jumlah setelur dan kualitas setelur pada wanita itu apakah masih normal, apakah sudah menurun. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan hormonal, hormon-hormon yang sejatinya dikeluarkan oleh otak, setelur, dan juga sel-sel di dalam tubuh itu sendiri. Apakah masih bagus kadarnya, apakah sudah menurun, lalu dari situ kita bisa mencegahnya untuk perburukannya. Kira-kira begitu. Baik, tadi ada disebutkan pemeriksaan fisik sebelum ada pemeriksaan USG dan pemeriksaan hormonal. Jadi pemeriksaan fisik itu seperti apa dokter, bisa dijelaskan dokter? Yang pertama tadi adalah misalnya bagaimana berat badan orang itu, kemudian tensi, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, apakah ada tanda-tanda penyakit yang lain. Nah, itu juga akan mempengaruhi tingkat kualitas setelur, itu kira-kira pemeriksaannya. Dokter, kalau waktu yang tepat nih dok, untuk melakukan pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi itu kapan dok? Bila misalnya melakukan program hamil tentu, supaya efisien dan efektif waktunya, pada wanita biasanya kita sarankan di hari kedua atau hari ketiga haid misalnya, karena kita akan melakukan pemeriksaan jumlah folikel biasanya. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan keadaan rahimnya bagaimana, keadaan dinding rahimnya, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang ada di sekitaran organ ginekologi, itu biasanya kita lakukan di hari kedua atau ketiga. Walaupun misalnya kita bisa lakukan serial, misalnya harus kembali ke hari ke-12 misalnya, kalau ada sesuatu sehingga kita bisa intervensi dengan baik jika kita temukan hal-hal yang memang harus diperbaiki. Ya ini sering juga ada pertanyaan nih dari teman-teman semuanya, mengapa sih harus di hari ke-2 atau hari ke-3 dokter? Alasan yang paling spesifik apa nih dok? Pertama keadaan pada haid dari kedua itu disebut dengan keadaan basal namanya. Basal itu artinya kalau kita lari di nol itu, belum berlari. Sehingga paling bagus misalnya kalau misalnya ada kista, kita ketemukan yang real kistanya pada waktu itu. Misalnya kistanya cuma kista gangguan fungsional misalnya, besarnya sekitar 1,5. Karena pada waktu haid hari ke-2 itu harus ada sel telur yang kurang dari 1 cm. Kalau lebih dari itu berarti ada gangguan hormon misalnya. Tapi kalau kita lakukan di hari ke-12 misalnya, ada suatu pembesaran sel telur 1,5. Apakah ini memang dalam tahapan masa subur? Apakah gangguan hormon? Apalagi misalnya ada perempuan yang haidnya tidak teratur sebelumnya. Nah ini kurang menyokong jadinya hasilnya. Tapi lain halnya kalau hari ke-2, hari ke-3 setelur bisa kita lihat. Kalau dia istilahnya ada polikel antral namanya. Itu harus diameternya antara 2 sampai 5 atau kurang dari 1 cm. Nah itu yang bagus. Kemudian kita bisa melihat dinding rahim. Dinding rahim itu misalnya dia apakah tebal? Apakah tipis? Nah kalau tebal misalnya berarti ada gangguan hormon. Atau bahkan mungkin ada polip di dinding rahimnya. Kita bisa lihat di situ. Tapi kalau kita lakukan di hari ke-12 atau jelang masa subur. Nah ini agak kabur jadinya. Karena memang dinding rahimnya menebal pada masa subur itu. Apakah ini karena masa suburnya? Apakah ada hal-hal lain di dinding rahim? Kita kurang jelas melihatnya. Kira-kira begitu mungkin. Jadi di intinya di hari ke-2 atau hari ke-3 itu sel telur wanita itu memang harus kecil-kecil di bawah 0,8 ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada yang besar kemungkinan ada kista. Bisa jadi begitu. Kemudian kalau untuk cek hormonal dong. Cek hormonal juga kita lakukan sebaiknya di hari ke-2 atau hari ke-3. Misalnya ada namanya hormon FSH. Policle Stimulating Hormone. Nah itu dihasilkan oleh otak. Itu biasanya akan berada di tingkat basal di hari ke-2 atau ke-3. Demikian juga hormon estrogen atau estradiol misalnya. Itu juga berada di tingkat basal. Berada di hari ke-2 atau ke-3. Akan berubah dia seiring dengan waktu men. Jadi kalau kita periksa hari ke-8, hari ke-9 akan berbeda hasilnya nanti. Agak sulit menginterprestasikan bagaimana sebetulnya hasil ini. Normal? Apakah tidak normal? Tapi kalau hari ke-2 kita langsung bisa tahu. Jadi kita periksa. Oke pertanyaan selanjutnya dokter. Kalau untuk program kehamilan yang usianya di bawah 35 dengan yang di atas 35. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Selain tadi kan screening seperti pemiksaan hormonal, kemudian USG dan pemiksaan fisik. Itu rata-rata hampir semua pasien yang program kehamilan pasti melakukan itu ya dok? Ya benar. Sekarang kalau lebih spesifik nih dok. Yang di atas 35 tahun apakah ada pemeriksaan yang lebih dari yang di bawah 35 tahun dok? Misalnya buat obatan dan lain-lain. Jadi kan dokter akan melakukan pemeriksaan dulu untuk mendiagnosis pasien ini. Apakah dia normal? Normal responder namanya. Apakah poor responder atau reaksinya yang kurang bagus? Nah ketika ditemukan misalnya umur di atas 35. Ternyata set telurnya sedikit, diculigai kualitasnya kurang bagus. Maka dokter akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut atau memberikan obat-obatan. Misalnya obat-obatan seperti namanya koenzin ten namanya. Nah ini bisa memperbaiki atau memperbanyak set telur yang ada yang kelihatan dengan whisky yang kita sebut dengan folikel antral sebetulnya. Nah kira-kira begitu. Jadi intinya adalah dokter akan melakukan diagnose dulu, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ketika ditemukan ada masalah maka apakah dilanjutkan dengan pemeriksaan yang spesifik. Atau misalnya dokter langsung memberikan obat-obatan suplemen untuk meningkatkan kualitas telur. Jadi apa ada kemungkinan ketika pasien di usia 35 tahun ke atas ternyata dokter menemukan osel telurnya masih kurang jumlahnya atau mungkin dari hasil hormonnya kurang bagus. Apakah akan diperbaiki dulu dokter dengan obat-obatan yang dokter tersebutkan barusan atau bagaimana dok? Apa langsung di start untuk programnya? Oke pertanyaan yang bagus ini. Jadi intinya kita tetap akan bisa memperbaiki bagaimana meningkatkan kualitas telur. Baik dengan obat-obatan sederhana yang tadi saya sebutkan suplemen atau kita melakukan suntikan tertentu. Misalnya dengan suntikan growth hormone atau misalnya dengan memberikan PRP misalnya. Jadi platelet rich plasma namanya. Nah ini memang yang spesifik kita lakukan supaya benar-benar ibu-ibu yang memang usianya lebih dari 35 kemudian memang jumlah atau kualitas telurnya sudah menurun tidak perlu berkecil hati tentunya. Jadi masih ada metode-metode yang bisa mempertahankan bahkan meningkatkan keberhasilan dari program kehamilan itu. Oke kemudian pertanyaan terakhir nih dokter. Selain penjelasan dokter yang menurut saya sudah sangat jelas, ada nggak tips-tips khusus lagi nih dok? Supaya program kehamilan di usia 35 tahun ini keberhasilannya atau peluang kehamilannya itu lebih besar dokter? Ya, baik. Ya, pertama adalah kalau memang perencanaan tentu misalnya perencanaan itu berarti kan bisa direncanakan. Kalau bisa jangan lebih dari 35 kan begitu. Tetapi karena memang bahwa kebutuhan seseorang, waktu yang tepat dan sebagainya berbeda-beda tidak menutup kemungkinan misalnya orang akan program sudah usianya di atas 35 misalnya. Nah seperti tadi saya katakan bahwa dari sejak awal kita harus melakukan atau wanita harus melakukan healthy lifestyle. Itu yang paling penting sebetulnya yang seperti saya sebutkan tadi. Memanajemen stres, menjaga nutrisi, menjaga berat badan, melakukan olahraga teratur, melakukan istirahat secukupnya. Sehingga ini bisa memodifikasi keadaan sel biologis termasuk sel telurnya walaupun usia akan terus berlangsung. Yang kemudian berikutnya adalah lakukan pemeriksaan sebelum melakukan program kehamilan. Karena tadi kalau kualitas setelur memang menurun kita harus perbaiki dulu. Pertama adalah kalau langsung melakukan program bisa jadi memang tidak sulit hamil. Yang kedua, bila terjadi kehamilan tidak menutup kemungkinan akan bertambah besar risiko keguguran. Yang ketiga, bila terjadi kehamilan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan kemungkinan kelainan kongenital pada bayinya atau kelainan bawaan. Nah, oleh kanan tentu, tentu bagaimana melakukan pemeriksaan, kemudian dokter akan memberikan advice atau saran atau pengobatan guna mempersiapkan kehamilan yang sehat. Jadi kita begitu. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan dan informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk moms and dad semuanya. Yang saat ini sedang menanti buah hati dan untuk para pejuang garis 2 semuanya yang usianya 35 tahun ke atas. Jika ingin berkonsertasi lebih lanjut, silakan langsung datang ke klinik kami. Bali Petility Center Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, lantai 2 Jalan Tekumar 120 Denpasar Barat, Bali. Nomor teleponnya 0361-300-2020 atau langsung WhatsApp ke Bali Petility Center di nomor 0811-3820-7474. Let's be brave together!